Intro 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 Ya Bopin, saya asal usil Aduh Ini nih akibat kalo ditinggal sama mbak Cuti tahun baru Dan kelamaan ga pulang-pulang, akhirnya ga sadar Cuti, 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 cuti Gak tau yang di rumah cutian udah numpuk Kita harus cari yang laundry apa namanya tuh yang rame Yang di timbang-timbang itu Kiloan Ini kayaknya tempat laundry ya Kita harus cari tau Tuh kan yang ini Permisi Mbak, saya mau Beli mesin cuci nih Kebetulan Ini bukan dijual mesin cuci Banyak amat mesin cucinya Ini bisa cuci kan mbak Guys Ini yang ditimbang-timbang gitu kan mbak Iya Boleh tau harganya ga berapa Se satu Ini per apa timbangnya Per keranjang apa per apa 5 kg Kalo 5 kg berapa Kalo cuci setrika 45 ribu Kalo cuci setrika 45 ribu Kalo cuci keranjang 30 ribu Kalo setrika aja Setrika aja Kita Oh beda-beda ya itu mbak Boleh Kalo setrika kita per kilo Oh setrikanya per kilo berapa Per kilonya 6 ribu Kalo cuci aja ga pake setrika Saya setrika sendiri misalnya Cuci aja bisa Cuman ya cuci aja Tapi dalam keadaan basah Itu ada berapa Berapa Itu per kilo juga 15 ribu Iya Kalo cuci gua usah pake sabun Bisa lebih murah lagi ga? Gak wangit dong ke antar Mbak ini berarti 5 kg Kalo ga sampe 5 kg gimana dong? Tetep hitungannya 5 kg Maksudnya kalo misalnya Saya timbang 3,5 kg Jadi harganya bayarnya 5 kg Iya tetep dihitung per 5 kg Ya Rugi dong kita Kalo Sampai yang ga sampe 5 kg gimana? Rugi dong Apa Apa gue copot aja nih Baju ini ya Coba mbak Timbang dulu kalo gitu ya Boleh Saya cuci Cuci setrika berapa 5 kg tadi? 5 kg Ini mau dihitung 5 setrika Ini tuh bukan gimmick guys Ini emang beneran cucian gue Ini mana timbangannya mbak Tuh Gak sampe 5 kg guys 4,7 Gimana? 4,7 7 Yah Kita rugi 3 on sih Luka 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 Gak bisa ya kan Kita tuh gak boleh rugi guys Kalo kayak gini itu Jadi sekalian aja kita Ya kelebihan Mbak 5,2 gimana? Kalo lebih sedikit Gak apa-apa Gak apa-apa Ih baik banget banyak Asik Ini berarti 45 ribu ya Iya Mohon maaf nih Saya mau nangginya berapa lama ya mbak Bisa gak nanti malem? Kalo nanti malem Kita pakenya express Oh lain lagi? Iya Harganya beda lagi? Iya Jadi kalo misal untuk hari ini Tambahannya 25 ribu Kalo express untuk besok 15 ribu Oh besok sama hari ini beda? Beda Kalo yang 45 ribu itu berapa hari? Kalo yang reguler 3 hari 3 hari? Tiga hari? Iya Ya Ini kan mau dipake mbak saya Kalo besok syuting Gimana gak ada baju? Iya kakak pake express aja Hari ini Tambahan 25 ribu Gimana kalo yang 45 ribu aja Saya bantuin deh Oke Lucinya Dari aja yang masuk-masukin gak apa-apa Oke Terima kasih Deal Teh ini udah harus sampai penuh Mesinnya Mesinnya Cukup per 5 kilo kak Oh per 5 kilo aja Saya mau nanya Kalo laundry kiloan ini Katanya Kan baju itu Dicampur gak sih sama orang lain teh? Enggak kak Kita kan Misalkan ada yang mici Kan Kita hidung Terus kita masukin ke kantung biru Jadi Oh ini Satu mesin Satu nama Oh jadi gak dicampur sama baju orang lain kan? Enggak Jadi gak mungkin ketuker-tuker kan? Enggak Ada yang ilang-ilang gak sih? Ada yang komplain Kalo misalnya Baju saya kurang satu Oke Saya ilang dua Kaca mata Udah saya ilang Tujuh Kadang ada sih Yang kayak daleman gitu ya Iya Kalo sekaki Kenapa kalo daleman kok gampang ilang ya? Emang dipakein sama karyawan teh? Enggak suka nyangkut di mesin cuci sebelah sana Kan agak kayak ban gitu kan kak Karena suka masuk Jadi Nyangkut di mesin cuci Yang Bukannya sini kak Ada Mesin cuci sebelah sana Oke ini sudah ya mbak? Tutup ya? Iya Terus? Dikasih sabun kak Oh iya Ya mbak saya gak tau Takarannya mbak aja deh Saya penasaran ya Kadang-kadang kalo laundry yang dibukus-bukus ini Kan bisa bawa wangi banget Mbak Kok bisa wangi banget Biasanya kalo laundry-laundry ini tuh Wangi apa sih? Wangi sabunnya Atau wangi Apa namanya? Sabun Itu wangi apa namanya? Peng...pelembut pakaian Ke wangi Atau ke wangi waktu pas setrika Pake...pelembut pakaian Apa sih? Kita harus tau Ini pasti juga Coba Coba mbak Coba mbak Ini pewangi Ini Baju ya Iya Wangi silapas Oh Oh Eh Ya loh Kayak wangi seprek-seprek loh Awet loh mbak Ini tuh Ini tuh wangi Ini tuh pewanginya bikin sendiri Atau Atau Memang ada agen khususnya yang supply Oh gitu Jadi bukan yang beli di supermarket ya? Bukan Mbak ini nunggunya sampe kapan? 30 minit Aduh Kalo... Kalo nyetrika-nyetrika dimana mbak ini nanti? Di atas Oh di atas nyetrika-nyetrika Vi Buljah kalo misalnya dapet gaun-gaun gitu gimana nyetrika-nyayanya? Di Di steamer doang Jadi gak di lindes gitu ľa Buljah pegang dinu ni Ayo! 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 Tanaaas! Gitu! Oh ini kena ini ya. Mak ini jadi, kalo yang disini siapa? Ininya? Komandannya? Oh siapa? Bully ya. Bully ya. Bully ya, maaf Bu. Bully, lihat sini dulu Bu. Ya ampun sih. Tidak apa-apa Bu. Oh iya, iya, iya. Tanah Mbak, tanah. Bully, lihat sini dulu. Bu, kalo setrika kayak gini, Satu orang di jatah harus setrika Berapa ratus baju, apa gimana sih? Biasanya? Sampai hari. Sampai hari 50 kilo. Harus 50 kilo? Tapi semuanya bisa lebih. Sampai hari 50 kilo. Kok ini ada laki-laki sendiri yang lain perempuan? Iya. Emang bisa? Itu bosnya? Oh ini dia. Mas Aryo Bayu apa kabar? Wah, kebetulan. Luar biasa ternyata pemilik laundry ini adalah Aryo Bayu ya guys. Berapa yang punya pak? Iya saya yang punya laundry. Wah, ini laundry gede banget pak. Udah. Katanya satu hari beneran sudah bisa ratusan kilo. Handle ratusan kilo cucian. Baru tiga ratusan. Tiga ratus kilo. Itu karyawan segini cukup pak? Karyawan cukup-cukup. Untuk menyelesaikan cucian pada waktunya gitu. Tepat waktu. Jadi kita kan ada tiga tipe. Jadi yang pertama express satu hari. Express di besoknya. Sama yang reguler tiga hari. Jadi kita waktunya bisa ataskan. Kalau punya usaha laundryan kayak gini. Yang paling bikin cuyeng kepala apa? Setiap hari. Pak siapa namanya tadi pak? Bagus. Pak bagus cuyeng masalah apanya? Komplen pasti ya. Komplen ada macem-macem lah. Mungkin kalau pakaiannya hilang. Ada baju ketuker gitu. Sebenernya kalau untuk pakaian ketuker kita harusnya nggak. Cuman. Karena dipisah-pisah tadi ya ketambahnya ya. Cuman kadang untuk baju-baju yang kecil-kecil banget. Itu nyangkut. Nyangkut di tempat-tempat selah-selah. Tapi sekarang kita udah punya solusi. Jadi dikasih tempat khusus. Tempat khusus untuk kas kaki-kas kaki. Untuk celana dalam-celana dalam. Jadi dia nggak kelempar-lempar. Nah biasanya paling bikin cuyeng jadi apa? Kalau bukan Komplen customer lagi? SDM juga sama sih SDM. Kalau untuk di laundry sendiri kan turn overnya tinggi. Jadi keluar masuk karyawannya tinggi. Pak aku mau belajar-belajar setrika-setrika. Siap ya boleh, silakan. Supaya saya nggak harus ke laundry-la laundry lagi kan saya bisa penghematan gitu. Belajar sama ini. Makasih banyak Pak Bagus. Apa dulu pertamanya? Ini masih kusut. Guys, masih kusut. Tangan. Terus dipencet. Oke. Oke. Oh panas banget. Gak bilang kalau panas. Ini kan nggak semua baju setrikanya sama kayak gini kan? Baju yang kayak gimana yang setrikanya paling sulit? Itu yang paling susah. Bu Lia, kalau misalnya kayak dapet gaun-gaun gitu gimana nyetrikanya? Di steamer doang. Jadi nggak di lindes gitu. Bu Lia, pegang ini dulu nih. Panas! Panas! Gitu! Panas! Oh ini kena ini ya? Iya! Oh ini ya! Ini langsung, Panas! Aduh kok itu panas ibu ah ah sakit nggak mau dikasih itu itu apa itu eh Kenapa nggak ada tulisannya awas panas gitu loh giliran ada gue ada tulisannya bagus itu yang punya jangan-jangan banget maksudnya nice nice ya Coba liat nih bibirnya sampai hitam pemirsa sampai ke bawah-bawah dagu nih kena setrikahan kamu udah udah luka berapa kali mbak itu kok nggak bisa hilang soalnya belum lama eh belum Oh mbak buliannya nanti aku hilang ga sih Bu serius ha paling-paling nanti berbekah sedikit doang gua nggak mau belajar lagi baru belajar satu kaos aja udah jatuh korban guys enggak penjok alat sama si Andre ini kayak masa baru pegang cuciannya Andre udah langsung segi gini tuh udah sekarang lipat-lipat ih trauma udah jangan komplain jadi ini udah bulian nih nih hasil saya berapa kok 6 coba contohin bulian gimana itunya kalau kalau biar gelapan gimana Bu ini si Bambang berarti kurang ahli coba is-is yang rapi is lipatnya sudah ya ampun gemirsa lihat nih tulang gue kelihatan Bambang mendingan lo nyerm tanaman aja deh Bang ini kurang lapi berarti susah gitu ya satu satu baju aja bisa 10 menit sendiri nih saya kalau bulia ini berapa 8 yeay akhirnya ya sudah ya pemikir saya saya kayaknya nggak akan bisa dapat nilai 9 ya ini delapan aja udah untung-untungan banget udah dibantu sama si is Dahlia ini yaudahlah kalau gitu Udah lah Mas Ulaun-Ulaun-Ulaun aja nggak bisa ribet eh ya asal-usir kembali lagi nanti lain kali ah tulang saya kelihatan aku mau berobat aja nih ibu makasih banyak is aku mau ke rumah sakit ah kita bila ya ketika 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 Terima kasih telah menonton!